Tidak hanya di Jerman, warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat juga melaksanakan pencoblosan. Warga Indonesia di New York saat ini tengah melakukan pencoblosan campres-cawapres dan caleg. Ada sekitar 43 ribu warga Indonesia yang berdaftar dalam DPT Amerika Serikat. Ini jumlah kedua terbesar berada di wilayah New York. Untuk melihat seperti apa suasana pencoblosan yang dilakukan warga negara Indonesia di Amerika Serikat yang mengikuti pemilihan umum hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalist VOA, ada Randy Wicaksana di New York, untuk melihat situasi kemeriahan di sana, di TPS Queens di New York. Selamat pagi waktu New York, Randy. Selamat malam waktu Jakarta, nih, Tuan. Bagaimana situasi pencoblosan di sana? Berapa banyak WNI yang kemudian terdaftar di TPS Queens tempat Anda berada saat ini? Kalau misalnya suasanit, ya, saya boleh gambarkan ini semangat dan euforianya mirip kalau lagi lebaran. Karena ini selain saat kita untuk meraihkan Pesta Demokrasi, tapi WNI juga reunian di sini, karena kan biasanya jarang ketemu ya sehari-hari, karena lokasi di tempat tinggal yang berjauhan, kemudian juga profesi yang berbeda-beda. Tapi hari ini ramai semua datang ke sini, ada 2.400 warga negara Indonesia yang terdaftar di DPT New York. Kita akan lihat sampai dengan malam nanti apakah benar-benar akan seluruh 2.400-nya datang ke sini. Karena kalau misalnya kita lihat dari beberapa pemilu kotak suara keliling yang sudah dilakukan oleh panitia pemilu luar negeri New York, sudah ada di lokasi Philadelphia sama di Dover, New Hampshire, ternyata tidak 100% DPT yang datang ke lokasi KSK di dua tempat yang saya sebutkan tadi. Hanya 40%-an saja yang datang untuk mencoblos. Nah, harapan besarnya untuk di New York itu ya, semoga bisa lebih dari itu ya. Harapan 100%. Kalau misalnya kita lihat dari setiap pemilu sebelum-sebelumnya yang ada di New York, kurang lebih selalu dikisaran 40-50%. Kendalanya nggak jauh-jauh karena memang susah untuk reach out ke para masyarakat Indonesia yang mobilisasinya kadang-kadang susah untuk di-tracking ya. Beda-beda kalau misalnya di Indonesia nggak ada RTRW. Kalau di sini kan kita nggak ada RTRW. Sehingga kalau misalnya pindah rumah, alamat untuk undangan mencoblosnya atau jalan-jalan dikirim terus nggak diterima, ini menjadi hal-hal kecil yang berkontribusi terhadap partisipasi jumlah pemilu di luar negeri setiap periodenya. Dan di New York ini salah satu GPT terbesar di Amerika. Yang kedua setelah di Los Angeles karena posentrasi warga Indonesia cukup jamak di sini. Dan demografis warga Indonesia yang mencoba di sini mulai dari mahasiswa-mahasiswi yang dari LPDP juga kemudian beradisi 2 tahun dan mulai mencoba. Sebagai pertama kali di luar negeri, ada juga para pekerja sektor informal yang sudah berdekade-dekade tinggal di sini. Ada para pekerja teknologi yang juga sudah mulai bekerja di sini. Jadi variatif dan cukup jamak, cukup plural karakteristik UNI yang nyoblos di sini. Dan pada tahun ini perdana kita tidak mencoblos di KJR ini. Ya, harapannya sih 2400-an ini datang untuk kemudian memberikan suara mereka. Termasuk Anda nih, saya perhatikan belum ada tinta ungu nih. Mungkin menunggu setelah live di kompas sivil baru memberikan suaranya. Tapi begini, Randy, ini terakhir. Apa kemudian perbedaan mekanisme pencoblosan di Amerika Serikat dengan di Indonesia? Bagaimana perhitungan ya? Karena yang kita inginkan adalah pemilu berjalan dengan damai, adil, dan bisa mencakup semua suara warga negara Indonesia. Betul. Itu harapan kita semua ya, agar suara yang kita miliki ini bisa dipakai sepenuhnya. Karena ini akan menentukan nasib bangsa kita ke depannya. Tapi memang ada perbedaan mekanisme pencoblosan di luar negeri dengan di Indonesia. Kalau di luar negeri kan memang TPS-nya tidak sebanyak kalau misalnya di Indonesia ya. Hampir di setiap gang mungkin bisa saya ibaratkan ada TPS yang tersedia karena ada KTP, ada RTRW, ada Kelurahan, ada Kesempatan. Oh, di sini masyarakat Indonesia kan cenderung skorantis tersebar. Jadi ada beberapa warga negara Indonesia yang memang tinggal atau berdomisi di lokasi yang jauh dari lokasi urban di mana ada perwakilan kantor KJRI di situ. Di New York cukup beruntung bagi warga negara Indonesia yang tinggal di sini, karena ada kantor KJRI. Dan memang konsentrasi warga negara Indonesia ini cukup jamak. Dan karena faktor WNI yang cukup skorantis tadi, mobilisasinya, ada kemudahan yang diberikan oleh panitia pemilih luar negeri di sini untuk mencoblos. Selain datang ke TPS, bisa juga kotak suara keliling yang memang dihadirkan di beberapa kota yang konsentrasi warga negara Indonesia cukup jamak. Kemudian ada metode POS. Nah ini mungkin yang berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di sini kita bisa mendaftar setahun sebelumnya, kalau misalnya kira-kira nggak bisa datang ke TPS atau nggak mau datang ke TPS, surat suaranya yang datang ke rumah kita. Kita coblos, kemudian kita kirim kembali ke KJRI. Tapi dari beberapa orang yang saya tanya, memang ada yang rela berkendara jauh-jauh ke TPS. Kenapa? Karena ada yang menyaksingkan kalau misalnya surat suaranya kalau dikirim lewat POS, sampai beneran nggak ya? Kita kan nggak bisa lihat secara langsung di depan mata kita apakah surat suaranya kemudian nanti hilang di tengah jalan, atau kemudian ketika sampai nggak masuk ke foto suara. Jadi memang ada yang benar-benar rela berkendara dari luar kota, dari Philadelphia misalnya sekitar 90 menit untuk datang ke sini hanya untuk nyoblos. Dan mungkin salah satu motivasinya ya New York kan kita ketahui sendiri sebagai kota wisata juga. Jadi sekalian jalan-jalan, dan tahun ini perbedaan yang cukup mencuat adalah tidak nyoblos di KJRI. Karena KJRI di New York cukup kecil untuk menampung 2.000 DPT yang terdaftar untuk nyoblos di sini. Makanya tahun ini perdana, kita menyewa sebuah hall di kawasan Queens, New York, yang memang luas banget ini, bisa menampung banyak orang dan akan terus dibuka sampai dengan malam hari nanti, termasuk untuk menampung orang-orang yang berkunjung dari Indonesia. Para turis yang belum sempat terdaftar di sini, bisa mendaftar last minute satu jam sebelum TPS ditutup nanti. Berpartisipasi di pemilu sekaligus juga bersilaturahmi. Ditunggu nanti Anda pamer sebagai bukti bahwa sudah memberikan suara Anda. Terima kasih, Randy Wecaksana, jurnalis BOM melaporkan langsung dari Queens, New York, Amerika Serikat. Terima kasih, Randy.